Pemirsa, mendekorasi atau menata sebuah ruangan untuk menjadi lebih indah tentunya bukan hal yang biasa saja. Tapi tentunya ada terbosan-terbosan dan langkah-langkah itu yang perlu Anda lakukan. Dan pemirsa jika kita melihat rumah-rumah yang lain atau barangkali kita melihat di jalan raya rumah-rumah yang indah atau kita melihat di media-media ada banyak sekali rumah-rumah yang sangat indah dan begitu cantik, wah ini seperti apa cara membuatnya ya? Nah tentunya juga sang pemilik rumah menggunakan jasa design interior untuk mempercantik rumah atau perumahan mereka. Nah untuk itulah jasa interior atau design interior ini sangat penting sekali untuk membuat rumah Anda, ruangan itu menjadi sangat indah dan betah untuk ditinggali. Nah khusus untuk Anda pemirsa yang lebih betah di rumah akan lebih terasa betah lagi. Nah bagi mereka yang tidak betah di rumah akan jadi betah ketika rumah mereka sudah didesain sedemikian rupa dan menjadi indah dan nyaman untuk ditinggali bersama orang-orang yang Anda cintai. Nah saya Wino HGG dalam satu jam bersama Metro Interior hadir untuk Anda dalam episode kali ini kita akan membahas tentang design interior atau bagaimana mendekorasi sebuah rumah atau ruangan agar lebih indah dan lebih menarik lagi. Dan untuk episode kali ini saya telah ditemani oleh dua orang designer, dua orang designer dari Metro Interior akan berbincang-bincang bersama saya kali ini bagaimana langkah, tips dan kemudian juga pemikiran-pemikiran yang harus Anda lakukan dan yang ada di benak Anda untuk menciptakan rumah Anda dan ruangan Anda yang nyaman. Kita langsung saja perkenalan dengan kedua narasumber kita. Pada hari ini ada Pak Suri Setiweno Haji dan Ibu Novi yang dua-duanya designer. Halo apa kabar semuanya? Ya pagi, Pak Gimana Novi? Sehat? Sehat, sehat. Pak Gimana? Sibuk hari ini? Ya Alhamdulillah. Buat Novi gimana nih? Ya lumayan lah, ada beberapa proyek yang ini. Nah ini dia nih kalau berbicara desain interior ini selalu ngomongnya proyek terus, proyek terus ya. Nah pemirsa langsung saja ke Liris First dulu ya sebelum saya bertanya-tanya banyak kepada Pak Haji. Mbak Novi, apa yang menarik sebenarnya dengan dunia desain interior ini? Dengan adanya desain interior, kita tuh bisa merancang suatu ruangan yang biasa aja sebenarnya menjadi yang luar biasa sendiri. Menjadi dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Berarti ada prosesnya di situ, Pak Novi ya? Nah proses desain itu kan banyak ya, kita juga bisa menyesuaikan dengan keinginan customernya, ingin tema yang seperti apa gitu. Nah dari proses dari keinginan customer itu kita bisa sesuaikan, kita bisa kembangkan lagi hingga entar ruangan, suatu ruangan itu bisa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi untuk desain interior ini bukan hanya kemauan dari sang jasa itu saja, tapi sang pemilik rumah juga, ini berperan juga dalam soal pemilihan, model dan motif juga, Pak Novi ya? Oke, Pak Aji, ini kalau saya lihat ya, dari setiap tempat di perkantoran, ini lebih banyak mungkin di hotel atau di tempat-tempat umum lah seperti itu Pak Aji ya? Ini saya melihat kalau desain interior yang ada sekarang ini di tahun 2015 ini sepertinya sudah sangat maju sekali, dan efek yang ditimbulkan dari desain interior itu sangat luar biasa sekali. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Novi tadi Pak Aji ya, kalau saya melihat dari buku-buku, dari internet, dan setiap tempat yang saya kunjungi, apalagi tempat-tempat umum seperti hotel, pencantoran, dan sebagainya, hampir semua rata-rata menggunakan jasa desain interior, ataupun ruangan yang mau kecil atau besar itu tetap mereka bikin seindah mungkin dengan jasa desain interior. Memang, apakah memang tren masyarakat sekarang sudah mulai berpindah seperti itu? Atau masih ada juga yang nggak perlu kecil jasa desain interior, bagaimana pemimpinan Anda, Pak Aji? Justru dengan jasa desain interior ini, akan mempermudah untuk mendesain suatu ruangan, apabila kita, anggap lah kita membangun suatu rumah gitu kan, kita harus tahu total letaknya kan, nggak harus langsung buat ini, ini, ini gitu kan. Justru dengan sese rampangan, akan menambah budget yang lebih tinggi lagi, kalau dengan adanya desain interior, itu kan sudah terkendali lah, sudah tahu, mungkin hitungannya berapa itu, paling nggak sudah ada jabarannya lah, mungkin nggak itu. Jadi setelah kita menggunakan jasa interior itu, semuanya teratur, terkata dengan baik semuanya, akhirnya mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini yang rilihat nih ya, Pak Aji ya, bahwa ini sekarang, manusia sekarang ini, atau masyarakat kita saat sekarang ini, sudah lebih banyak menggunakan jasa interior untuk mendesain ruangannya, baik besar, atau maupun kecil, dan efek yang ditimbulkan itu luar biasa. Sebetulnya, goal yang dicapai oleh semua desain interior ini, di masa sekarang ini sebetulnya apa nih? Terutama nih, untuk kenyamanan, kenyamanan, dari pemilik rumah tersebut, mungkin dari segi estetikanya, dari seninya, mungkin kenyamanannya kan, dari, apa ya, mungkin gengsinya gitu lah. Prestisius seperti itu ya, jadi akan ketika rakat martabat, itu akan bisa berbeda ketika tempat kita nyaman, dan orang pas bertanggung, wah ini kok beda gitu ya. Nah, mungkin seperti orang-orang, wah ini agak tersanjung gitu, dan orang lebih nyaman dengan tempat kita. Nah, itu dia seperti yang dikatakan oleh Mbak Novi tadi, dari yang biasa menjadi luar biasa. Pak Aji juga mengatakan, dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Sebenarnya Mbak Novi, ini desain interior ini sebetulnya maknanya apa? Artinya yang sebenarnya apa sebenarnya, Mi? Desain interior sendiri itu, suatu ilmu yang mempelajari untuk perancangan ruang dalam, baik fisik maupun non-fisik. Agar orang yang berada di dalamnya itu merasa jauh lebih nyaman, gitu. Lebih nyaman gitu ya. Mungkin seperti itu, nanti yang ucapannya seperti itu ya, jadi nyaman benar-benar juga ya. Nah, tentunya juga dengan nyamannya itu adalah ketika kita mendesain sendiri, kemudian juga menggunakan jasa desain interior untuk bagaimana agar klub keinginan masing-masingnya seperti itu ya. Iya, iya. Nah, klub itu mahal dong. Aji, Aji, Aji udah pakai jasa interior, desain interior. Biasanya kalau di kampung-kampung kan, ya udah kamarnya sebelah sini, rotamnya sebelah sini udah habis, selesai. Eh, seperti itu. Tapi sekarang ternyata, gaya hidup kita sekarang sudah berbeda ya. Harus menggunakan jasa desain interior seperti itu, Pak Aji sedikit ditambahkan. Nah, justru ini kalau lihat desain interior, walaupun kan udah tahu mungkin dari ruangan itu mau dipakai apa aja. Misalnya dari kamar tidur gitu kan. Kalau misalnya jaman dulu kan kita langsung buat peta aja gini. Iya, langsung gitu ya. Tapi kan di dalamnya itu kan mungkin ada tipannya, kasurnya, mungkin untuk lemari pakaian. Itu kan harus terukur semua kan supaya klub konsterasi di ruangan tersebut gitu. Dan juga mungkin Mbak Novi ya, mungkin karena kebutuhan dari pesan pemilik rumah itu ya. Sekarang kan tingkat stres semakin tinggi ya. Kalau suasana kaku juga, dindingnya juga kaku, semakin tambah stres juga pemiliknya. Mungkin itu Pak Aji ya, Mbak Novi ya. Oke, sebagai masyarakat awan ini, Pak Aji, Mbak Novi, kalau kita mendengarkan kata desain interior ini paling langsung teringat. Autocard, atau kolondrom, atau Photoshop seperti itu. Benar nggak sebetul? Atau mungkin ada arti yang lebih khusus lagi, soal desain interior, selain daripada hanya mendesain ruangan dalam, teman. Terus Pak Aji, Mbak Novi dulu orang siapa yang menjawab ini kira-kira. Mungkin untuk basicnya, basicnya untuk desain, mungkin orang kan sering dengar coret-coretan dulu. Lalu diaplikasikan ke dalam, lebih detail lagi. Oh, jadi step-stepnya ya, step-stepnya ya. Misal, aku lupa sebagai customer, ingin mendesain ruangan gitu kan. Bahwa ingin apa gitu, kita sekatkan dulu. Kalau zaman dulu, sekat itu kan. Sekat dulu, terus setelah oke, baru kita ke detail ukurannya. Menuju ke ukurannya. Tapi kalau zaman sekarang kan cerita kan, Pak. Kita pakai tiga dimensi. Tiga dimensi. Apa kebedaannya manual dengan tiga dimensi? Kalau tiga dimensi, kita sudah bisa mensimulasi. Mensimulasi ukuran ruangan. Dengan furniture-furniture yang ada, itu kita taruh di mana posisi yang tepat. Mungkin supaya ruangannya itu lebih nyaman dan sesuai dengan keinginan dari pada customer tersebut. Dan di Metro Interior juga itu sudah menggunakan tiga dimensi seperti itu. Betul. Betul. Dan apa yang dihasilkan dari tiga dimensi itu? Suatu desain ya. Desain di situ kan tampaknya lebih real. Lebih real gitu ya. Jadi sebelum jadi, orang sudah bilang, oh realnya seperti ini kira-kira ya. Betul. Kalau zaman dulu kan corak-corak-corak, kita masih berpikiran ngabang itu. Kita harus membayang, oh itu berapa, apa. Mbak Novi kalau sudah bilang tiga dimensi, aduh kesannya maaaal sekali ya. Mbak Novi maaf gak ya ini? Ini udah pakai ya, teknologi tinggi nih. Mbak Novi dulu. Maha gak sih untuk menggunakan jasa desain interior? Kalau menurut saya ya apa yang di, sebanding sama apa yang tak didapatkan. Soalnya gitu, customer datang ke kita, minta desain. Itu tuh berarti biasanya ada masalah kan dengan dirumahnya, selain mereka mencari kenyamanan. Nah disitu kita biasanya langsung, pertama awal datang itu kita, mereka konsultasi, misalnya mereka ada penyintaan untuk tema-tema tertentu. Nah kita coba bantu, coba bantu. Setelah itu baru kita melakukan pengukuran. Terus itu kita desain sesuai dengan temanya dan yang cocok dengan lingkungannya juga. Nah mulai dari, dengan adanya, dengan konsultasi desain itu, kita kan juga yang didapatkan tuh lebih, jadi mereka bisa dapetkan sesuai sama yang mereka inginkan, tapi mereka gak perlu rubah-rubah lagi untuk dalam beberapa tahun. Bulan mata sih sebenarnya, ngukur atau konsultasi dulu nih? Atau liat-liat dulu baru konsultasi ini? Pak Anji. Bagaimana itu flexible Pak? Flexible ya. Biasanya kan ada juga yang customer, dia berbicara dulu. Pak saya mau ruangan kayak gini kayak gini. Nah setelah itu, setelah kita tahu maunya sistem kayak gini, baru kita ukur di lapangan. Setelah ukur di lapangan, kita ketahuan kan untuk dimensinya ruangan, baru kita aplikasi ke 3 dimensi tersebut. Iya. Oke terakhir bersebut yang pertama ini, kalau Monofi ini dua-duanya desainer, ini kan ada tesnya seorang wanita dari seorang desain interior, ini beda gak dengan tes seorang pria ini? Apakah sama-sama saja? Kan tinggal-tinggal mengikut aja apa kemauan dari customer, atau benar demikian, atau aku salah ya? Monofi dulu deh. Atau kalau misalnya tes seorang wanita lebih halus, rancangan, kalau Pak Anji, oh lu agak sangar kacar. Benar gak demikian? Monofi dulu, singkat aja, singkat aja. Kita ikutin sama tema sih ya. Ikutin sama tema aja di rumah ya. Jadi per tema misalnya ada customer yang minta temanya ini, nanti kita sesuaikan. Tapi kadang-kadang juga dari desain juga bisa kasih ide? Iya. Tentang kapan seperti itu? Atau mungkin masukkan-masukkan juga? Iya. Benar? Begitu juga Pak Anji? Begitu juga Pak Anji? Oke. Nah pemisah, kita akan beri dulu sejenak, masih ada lagi yang ingin kami sampaikan untuk Anda di segmen. Keduanya kita akan membahas lebih dalam, dan lebih kritis lagi tentang masalah desain interior. Dan ini sangat penting sekali, menjadi pemahaman bagi kita semuanya, pemisah Warface Channel. Agar rumah Anda, tempat kerja Anda lebih nyaman, dan Anda bisa mengunculkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa, bukan dari mana saja, tapi dari rumah Anda sendiri. Tetap bersama kami dalam 1 jam bersama Metro Interior. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.